Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pencembara tanah Pencembara tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami Ketika satu zat berbahaya atau beracun telah mencapai permukaan tanah Maka ia dapat menguap tersabar hujan atau masuk ke dalam tanah Penyebab kebocoran tanah Satu, eh Penyebab pencembara tanah Satu, kebocoran limbah atau bahan kimia, industri atau fasilitas komersial Dua, penggunaan buku dan basis daya yang berlebihan Tiga, masuknya air permuka tanah terjemur ke dalam lapisan sub permukaan Empat, kecelakaan kendaraan penangkut minyak Biopolutan Biopolutan disebut juga dengan polutan yang berasal dari agen-agen biologi Agen-agen biologi ini biasanya dapat berperan sebagai pupuk kompos bagi tanaman di dalam tanah Jenis polutan ini berasal dari hasil ekskresi manusia, burung, dan hewan-hewan lainnya Aktivitas pertanian dan perkebunan Pertanian maupun perkebunan Biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panik Bahan kimia tersebut diantaranya pesisida Biasanya menggunakan beberapa bahan kimia yang berlebihan berpotensi menjemah di tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia Polutan radioaktif Substansi radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti nitrogen, uranium, thorium, uranium, dan lain-lain Zat radioaktif tersebut dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksik bagi makhluk hidup di sekitar Contoh pencemaran dari tipe polutan ini dapat ditemukan di prefektur Fukushima, Jepang Gempa bumi dan tsunami menghantam Fukushima pada tahun 2011 Rencana tersebut menyebabkan meledahnya reaktor nuklir di PLTN Fukushima Sehingga terjadi kebocoran air radioaktif Kemudian zona tersebut menjadi kawasan tertutup karena tingkat kontaminasi radiasi nuklir yang tinggi Limbah urban Jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga dan sebagai hasil aktivitas manusia di perkotaan Polutan tersebut antara lain sampah plastik, limbah domestik, maupun komersial Dan materi-materi buangan lainnya Limbah buangan industri Industri skala besar seperti pertambangan dan pabrik produksi dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang Limbah industri skala besar diantaranya berupa loken Seperti timbal, pb, mercury, hg, arsenic, as, nikel, ni, dan sebagainya Selain itu terdapat salah satu contoh pencemaran tanah akibat limbah industri Dampak pencemaran tanah Kesehatan, kanker, kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker seperti logam berat Dua, kerusakan organ Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang sangat berbahaya Salah satu contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh mercury Ketiga, bioakumulasi Dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar polutan tanah Kita harus mewaspadai hal ini karena berujung pada penyakit kronis maten tidak tersadari Dampak pencemaran tanah bagi lingkungan Satu, hilangnya keanegahan hayati Aparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman atau hewan sehingga terjadi kelangkaan spesies Dua, menurunkan kesuburan tanah Hilangnya biota-biota atau mikroflora tanah dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur seperti sedia kalah Tiga, perubahan struktur tanah Struktur tanah dapat mengalami perubahan apabila terdapat polutan yang mematikan Komponen penting dalam tanah Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah, yuk Satu, dua Tidak, run game dulu What? Apa sih? Gimana sih? Yuk, tiga, dua, satu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak, hdj Tidak, na-tidak, tiga, dua, satu Tidak, na-tidak, suah il Terima kasih.